Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Masung Daily Kali ini kita akan membahas tentang Perkuliahan Filsafat Umum Ini adalah sebuah pengantar untuk pemula Jadi mata kuliah Filsafat Umum ini adalah Mata kuliah pengantar ya bagi teman-teman yang Ingin mempelajari Filsafat Hampir di semua prodi di seluruh fakultas Itu diperkenalkan dengan ilmu Filsafat ini Maka perkuliahan yang terkait dengan Filsafat itu Yang pertama kali diberikan kepada mahasiswa itu Adalah Filsafat Umum Jadi artinya Filsafat ini akan diperkenalkan dulu Karena Filsafat adalah termasuk Rumpun Keilmuan yang baru Yang mungkin baru dengar kali ini Atau beberapa teman-teman di sana sudah pernah mendengar istilah Filsafat ini Dari beberapa informasi yang mungkin didapat Filsafat ini biasanya itu ya Biasanya ini masyur dengan sebutan Mother Scientarium Induk dari segala ilmu pengetahuan Ada juga yang bilang bahwa Filsafat itu Memang berpikir radikal Sampai ke akar-akarnya Jadi Filsafat itu sebuah proses Berpikir yang mendalam Sampai ke akar-akarnya Maka ada yang bilang juga bahwa Filsafat itu pemikiran yang super berat Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa Melakukan kajian Filsafat ini Apakah benar seperti itu atau bagaimana Nah jadi teman-teman mungkin akan bertanya-tanya seperti itu ya Nanti akan kita bahas Bagaimana sebenarnya Filsafat itu Oke Sebagai manusia ya Pasti kita selalu diliputi dengan Serangkaian pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita Pertanyaan itu biasanya kan ya 5W1H kan begitu ya Jadi kita bertanya mengenai subyeknya siapa Kemudian kapan kejadian atau peristiwa itu terjadi Dan di mana begitu ya objeknya itu Kemudian bagaimana itu bisa terjadi Lalu mengapa itu bisa terjadi Dan sebenarnya apa yang terjadi Nah kenapa manusia ini cenderung Menemukan beberapa pertanyaan Menemukan beberapa problem dalam hidupnya Maka satu-satunya alasan adalah Karena manusia itu adalah makhluk berpikir Jadi makhluk hidup di alam semesta ini Yang kita ketahui sekarang Itu kan ada manusia Ada tumbuhan, ada hewan Satu-satunya makhluk yang berpikir itu adalah manusia Kenapa? Karena manusia diberkati, dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Berupa logika, rasionalitas, akal, budi Tentunya juga dengan hati dan perasaan dan lain sebagainya Itu, itu yang membuat manusia menjadi berpikir ya Mengenai apa, kemudian bagaimana, mengapa, di mana, siapa, kapan, dan seperti itu Oke, jadi bagaimana sih urutannya Rangkaian ya Rangkaian perjalanan pemikiran manusia itu Jadi pertama Kita selalu diliputi dengan rasa ragu Dari keraguan itulah kemudian manusia bertanya-tanya Bertanya tentang apa? Ya, mengenai segala sesuatu yang dia temui dalam kehidupan sehari-hari Misalnya, teman-teman melihat kenapa ban mobil itu bisa berputar Pastikan ada keraguan di dalam Bagaimana seandainya kalau ban mobil itu berbentuk kotak Apakah juga bisa berputar seperti itu? Ini adalah sebuah keraguan ya Ini adalah sebuah contoh saja Contoh konkret Kemudian dari keraguan itu Manusia akan mencoba menggunakan logikanya Dari logika itu mereka melakukan upaya pemikiran atau aktivitas berpikir Dari berpikir itulah kemudian muncul sebuah ide Jadi ide atas keraguan yang mereka alami Kalau tadi ban mobil kenapa harus dibuat bulat Kok nggak kotak, kok nggak sekitiga, kok nggak jajar genjang dan lain sebagainya Oh, jadi menurut beberapa penelitian atau mungkin percobaan ya Bahwa ban mobil yang berbentuk bulat atau bundar itu Ini adalah merupakan jawaban yang tepat Kenapa? Karena dengan bentuk yang bundar bulat seperti itu Ban mobil akan bisa berjalan dengan lancar Kalau kotak ataupun segitiga, segienam, maka nanti tidak akan bisa berjalan dengan baik Inilah jawaban dari keraguan yang muncul di penat manusia Didapatkan dari sebuah pola pikir ya Bagaimana manusia itu berpikir Menggunakan logika mereka untuk mendawa perkeraguan Maka nanti akan didapatkan sebuah jawaban Yang mungkin beberapa orang akan langsung Mendapatkan sebuah kepastian Mereka akan meyakini bahwa jawaban itu adalah yang paling benar Tetapi apakah benar seperti itu? Jadi pada prinsipnya orang-orang di dunia ini selalu terlibat sebuah argumen Saling adu argumen, berpendapat satu sama lain Dan mungkin ada yang berbeda pendapat Kenapa ada perbedaan pendapat seperti itu? Karena di sini ada yang namanya relativitas Pemikiran satu orang dengan pemikiran orang lain Ini belum tentu searah Walaupun mengenai satu objek yang sama Tetapi boleh jadi pemikiran satu orang dengan orang lain itu berbeda Kenapa demikian? Karena mungkin memang pengalaman hidupnya berbeda Dia hidup di mana itu juga berbeda Lingkungan sosialnya seperti apa itu juga mungkin saja berbeda Dan pastikan seperti itu Karena setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing Dan setiap orang memiliki pemikiran yang individualis Artinya menurut apa yang mereka yakin Itulah yang disebut benar Dari segi subjektivitas Nah, dari relativitas itulah kemudian argumentasi ini saling dilemparkan Argumentasi A dengan argumentasi B untuk satu permasalahan yang sama Ini bisa jadi berbeda Nah, itulah kenapa banyak terjadi percek tokan yang sampai berjumpa pada Pertengkaran dan seterusnya Oke, ini pertukaran argument pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar Maka, bagaimana cara kita menyengkapi sebuah argument yang sudah terlanjur menjadi sesuatu yang besar Maka, ini diperlukan pemahaman dan kebijakan penuh Oke, kita lanjut ke sini Jadi, filsafat itu apa sih? Jadi, filsafat itu ya dalam bahasa Inggris filosofi Ini berasal dari bahasa Yunani Yaitu filosofia Akar katanya dari bahasa Yunani Kenapa harus Yunani? Ya, karena memang pertama kali yang mempopulerkan istilah filsafat ini adalah orang Yunani Apakah sebelumnya belum pernah ada filsafat? Sudah tentunya Tetapi nanti ini akan kita bahas di lain kesempatan Pertama, filosofia Filos itu artinya cinta Kemudian sofos artinya adalah kebijaksanaan Maka, filosofia itu Filsafat itu artinya adalah cinta pada kebijaksanaan Atau kearifan Atau ilmu pengetahuan Ya, jadi filsafat itu artinya luar biasa bagus Ini identik dengan ya tadi Induk dari segala pengetahuan Mother Scientarium Oke Lalu bagaimana seseorang disebut menjadi orang yang bijak? Nah, bijak itu bukan sebuah Apa ya? Bukan sebuah kesengajaan tentunya Karena tidak bisa kita menyengaja menjadi orang bijak dalam satu waktu tertentu Ini butuh proses ya Artinya proses ini butuh ya kesabaran Kita disebut bijak manakala kita memahami sesuatu secara mendalam Dan bisa menularkan nilai-nilai positif untuk orang lain Maka itu yang kita sebut dengan bijak Jadi bagaimana urutannya ya untuk menjadi seseorang yang bijak? Pertama, kita harus punya kepekaan awareness Kepekaan inilah yang kemudian mendorong kita untuk bertanya-tanya Mengenai segala sesuatu yang kita lihat Segala sesuatu yang kita alami Yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari Kalau kita tidak peka Maka kita biarkan saja apa-apa yang kita lihat Misalkan Kenapa terjadi siang dan malam? Ini kalau kita tidak peka Maka ya biarkan gitu saja Siang dan malam sudah kodrat atau takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa Nah, kan seperti itu Kalau kita tidak memiliki kepekaan Maka kita tidak akan memiliki rasa ingin tahu Tetapi kalau kita punya kepekaan Maka rasa ingin tahu itu akan muncul Sehingga kita terdorong untuk mencari tahu Informasi yang benar seperti apa Nah, kemudian Dari rasa peka dan kemudian menjadi rasa ingin tahu tersebut Maka kita akan mendalami itu Sehingga kita menjadi paham Kenapa terjadi siang dan malam? Karena bumi itu bentuknya bulat Bukan kotak Bukan silinder ya Bukan juga segitiga apalagi berbentuk donat Maka disini kita paham Kenapa bumi itu bisa menghasilkan Bisa menghasilkan efek siang dan malam Karena bumi itu bulat Ya, ada sinar matahari yang datang Kemudian sampai kepada bumi Permukaan bumi Maka permukaan bumi yang Di sinari matahari akan menjadi siang Sementara yang tertutup oleh bagian bumi yang lain Akan menjadi malam Dari situlah kita akan memahami bahwa siang dan malam itu adalah efek dari bumi itu bulat Ya, bukan donat Dari situ juga kita menyadari Bahwa memang selama ini misalkan ada informasi di luar sana yang mengatakan bahwa bumi itu datar dan lain-lain Ini adalah sesuatu yang bisa kita telusuri kebenarannya Disinilah letak kesadaran kita untuk memetakan mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak tepat Nah, dari kesadaran itulah kemudian menjadi sebuah sifat yang disebut dengan bijak Orang bijak itu adalah orang yang paham, orang yang sadar Sebelum itu, maka kita harus punya kepekaan dan rasa ingin tahu Nah, ini adalah korutan dari filosofia itu seperti itu Orang yang bijak itu orang yang peka, kemudian tahu, kemudian paham dan sadar Baru disebut sebagai orang yang bijak Oke Nah, jadi untuk perkulian filsafat umum kita pada semester ini dibatasi pada 16 pertemuan Sebenarnya filsafat itu bisa dikaji dari berbagai sudut pandang Tetapi dalam hal ini saya menyiapkan 3 tema besar yang nanti akan menjadi beberapa subtema Nanti diawali dari konsep dasar filsafat Konsep dasar filsafat tadi sudah kita singgung sedikit mengenai pengertiannya Atau pemaknaannya secara global Kalau konsep dasar dari filsafat sudah kita kuasai Maka nanti akan berlanjut kepada kronologi sejarah filsafat Yang menjadi acuan disini adalah mulai dari filsafat pertama kali muncul Di era Prasokrates di Yunani Sampai kepada masa modern atau penyumbur rar saat ini Ini kronologi sejarah Kemudian kita akan bahas juga, kita akan pelajari aliran-aliran filsafat Yang pernah dan sedang dan mungkin hari ini masih ada ya Aliran-aliran filsafat Oke Kita mulai dulu dari konsep dasar filsafat Hari ini kita sudah berkenalan ya dengan apa itu filsafat secara umum Jadi nanti teman-teman kita akan lanjut ke pembahasan ini ya Makna ruang lingkup dan urgensi filsafat Jadi nanti setelah kita tahu definisinya bahwa filsafat itu ada cinta pada pengetahuan Cinta pada kejaksanaan Jadi sebenarnya apa sih makna dari filsafat itu sendiri Kemudian ruang lingkupnya nanti apa saja Apakah filsafat itu hanya membahas seputar halam semesta Atau hanya membahas mengenai manusia Atau apa sebenarnya yang menjadi topik pembahasan dari filsafat itu Kemudian urgensi filsafat Pentingnya apa sih buat kita untuk mempelajari filsafat ini Ini yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang Kemudian kita akan bahas juga korelasi filsafat, ilmu, dan agama Banyak orang yang mengatakan bahwa filsafat dengan ilmu mungkin bisa berjalan sinergis Tetapi kalau filsafat berkaitan dengan agama ini banyak yang meragukan Apakah benar seperti itu atau justru sebaliknya Maka ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya Setelah itu kita akan bahas mengenai filsafat sebagai sikap demitologi Nah disini ada kata kuncinya mitologi ya dari kata mitos Demitologi itu apa? Ya kurang lebih adalah bahwa filsafat ini nanti memang digunakan untuk merentuhkan percayaan masyarakat terhadap mitos-mitos yang berkembang Jadi apakah mitos itu selalu benar? Ya perlu dipertanyakan ulang ya Dan apakah mitos itu selalu salah? Ya tentu saja belum tentu ya Belum tentu Karena bisa jadi mitos itu diciptakan dengan maksud-maksud tertentu pula Ya ini adalah gambaran singkat mengenai filsafat sebagai sikap demitologi Ini adalah konsep dasar filsafat teman-teman Jadi kita akan bahas tiga hal ini Makna ruang untuk dan presensi filsafat Kemudian korelasinya filsafat ilmu dan agama Kemudian filsafat sebagai sikap demitologi Kalau sudah kita bahas ini kemudian kita beralih kepada pembahasan yang berikutnya Tema besar yang kedua adalah kronologi sejarah Kita ambil setting sejarah filsafat barat ya Walaupun nanti juga ada filsafat islam di dalamnya Oke Pada tema kronologi sejarah ini pertama kali kita akan bahas filsafat klasik Yunani Kenapa? Ya karena yang mempopulerkan filsafat pertama kali adalah orang-orang Yunani Toko-toko semacam Sokrates, kemudian Plato, kemudian Aristotle Ini disebut sebagai masa keemasan dari pembahasan filsafat Jadi nanti juga ada masa Prasokrates Jadi sebelum atau era-era awal-awal Sokrates itu Jadi nanti akan kita lihat bagaimana perkembangan filsafat Ini masih berkaitan juga dengan tadi sebagai sikap demitologi Filsafat itu akan tampil menggantikan mitos-mitosnya Jadi mitos-mitos yang berkembang akan bergeser menjadi sebuah lokus-lokus yang baru Lokus itu apa? Lokus itu pengetahuan Oke Kemudian kita akan bahas filsafat abad tengah ya Medieval filosofi Di abad pertengahan nanti settingnya sudah bergeser ya Dari Yunani kemudian beralih kepada Roma Dan kemudian menyebar ke seluruh wilayah di Eropa dan dunia Nah disini filsafat abad tengah ini juga mengalami beberapa peristiwa penting Ya salah satunya adalah abad kekosongan Disebut abad kekosongan itu kenapa? Ya karena memang ada degradasi yang luar biasa Antara masa keemasan tadi ya Filsafat Yunani Disini akan turun drastis menjadi ya abad kekosongan itu tadi Selengkapnya akan kita bahas pada partemon yang akan datang Kemudian filsafat abad modern Filsafat abad tengah ini nanti berhenti pada masa renaissance Ya renaissance itu abad pencerahan Mungkin teman-teman yang dari jurusan ilmu sosial sudah memahami itu ya renaissance itu apa Yang dari ilmu alam mungkin belum tahu renaissance itu apa Tapi nanti akan kita bahas satu persatu sehingga teman-teman bisa lebih memahami Jadi renaissance itu adalah abad pencerahan Di mana orang-orang di dunia barat ini mulai terketuk hatinya Terketuk kepikirannya untuk mengembalikan potensi akal manusia pada tempat yang seharusnya Maka disini filsafat abad modern ini nanti adalah bisa dikatakan sebagai titik balik Titik balik dari peradaban manusia untuk mengkaji keilmuan secara lebih komprehensif Nah inilah koronomi sejarah yang singkat ya Dari filsafat fasik Yunani kemudian abad tengah dan abad modern Oh iya pada abad tengah ini nanti kita juga akan menyisipkan filsafat Islam ya di dalamnya Karena Islam itu juga hadir di abad pertengahan ya abad ke tujuh Kemudian mencapai puncak kejayaan pada abad sembilan Sampai pada abad sebelas dan kemudian selesai Ini masa keemasannya selesai pada abad ke sebelas Jadi tiga periode inilah yang menjadi pembahasan kita pada koronomi sejarah Pembahasan berikutnya adalah aliran-aliran filsafat Aliran-aliran filsafat ini muncul pada abad modern Walaupun Najikal bakalnya sudah ada sejak masa Yunani ya di era filsafat fasik Oke aliran filsafat yang akan kita belajari tidak semuanya ya Ini hanya beberapa ya cuplikan Atau juga memang saya pilihkan beberapa aliran filsafat yang sampai saat ini masih dipelajari dan menjadi perbincangan hangat Dan SS-nya nanti menimbulkan sebuah impact positif Dalam berbagai bidang selasjutnya kita menginikan Nah nanti akan kita bahas satu persatu Aliran filsafat yang pertama akan kita bahas adalah rasionalisme Dengan tokohnya adalah Rene Discard Kenapa saya tulis disini versi Indonesia dan versi Inggris Supaya teman-teman bisa menemukan referensi dengan lebih mudah Kenapa harus diketik dengan bahasa Inggris pak Karena referensi filsafat ini yang berbahasa Indonesia ini belum begitu banyak ditemui Dan memang kadang-kadang terjemahannya itu tidak proporsional Kadang-kadang Tapi tidak semuanya ya Kalau bukunya bagus insya Allah terjemahannya juga bagus Jadi nanti kalau teman-teman mencari referensi ya Silahkan diketik dalam versi Indonesia Kalau ketemu Alhamdulillah Kalau tidak coba diketik dengan berbahasa Inggris Maka insya Allah nanti akan ketemu banyak referensi yang terkait dengan itu Rasionalisme Rene Discard ini mempercayakan kebenaran ya Standar kebenaran ini terletak pada logika Akal manusia Itulah kenapa rasionalisme Rasional ya Jadi berakal dari akal pikiran manusia Yang lain-lain Wah nanti itu nomor dua Yang jelas Standar kebenaran itu ada pada rasionalitas manusia Oke Kemudian Kita akan mempelajari aliran filsafat yang kedua Yaitu empirisme Yang bahasa Inggrisnya empirisisme Jadi empirisme ini nanti akan berbicara seputar Penginderaan ya Pengalaman hidup Dan sesuatu yang bersifat konkret Empirisme ini Nanti Juga akan mengkaji Kenapa sih kita harus mempercayai akal Bukankah akal manusia itu sangat subjektif Nah Jadi Mereka ini mengkritisi Bahwa pemikiran Misalkan ya Mohon maaf misalkan Pemikiran seorang lulusan SMA Dengan lulusan Sarjana Atau magister Atau dokter Itu pasti akan berbeda Kenapa berbeda karena pengalaman hidupnya berbeda Karena proses pemikirannya ini Perkembangannya juga berbeda Pengalaman-pengalaman hidupnya berbeda Kemudian apa yang mereka rasakan Yang mereka pikirkan Dari seiring berjalannya waktu itu juga berbeda Maka standar kebenaran ini Jangan diletakkan pada Akal saja Jangan letakkan kebenaran pada Rasionalitas manusia saja Tetapi yang lebih penting adalah Bagaimana pengalaman itu Bisa menjadi patokan dari kebenaran Bagaimana penginderaan itu Karena kita mengenali sesuatu Menggunakan panca indera Bagaimana penginderaan itu Bisa menjadi Sebuah sumber Dari Pengetahuan Sumber dari kebenaran Itulah yang digaungkan oleh Aliran Empirisme Kemudian aliran berikutnya adalah Idealisme Dengan tokohnya adalah Hegel Atau nanti juga Emanuel Kant Bisa masuk ke sini Terkait dengan kritisisme Jadi kritisisme itu adalah Akar dari idealisme Jadi Idealisme ini Karena berangkat dari kritisisme Mereka mencoba untuk Mengkompromikan Keunggulan dari Rasionalisme Dan juga empirisme Maka kita tidak boleh Mempercayakan 100% Pada akal manusia Jadi sesuatu yang benar Itu tidak 100% Ditentukan oleh akal manusia Juga tidak 100% Ditentukan oleh pengalaman Atau juga Panca indera manusia Kenapa? Karena Seperti ini Contoh kongritnya Misalkan Ada makanan yang Super enak Menurut saya Makanan ini sebutlah Sate Sate itu Kalau dimakan Untuk orang normal Apalagi orang-orang Seperti saya Ini makanan yang enak Daripada pizza Mendingan makan sate Kalau saya Tetapi Sate ini Ketika dimakan Oleh orang yang sedang sakit Maka bisa jadi Rasanya menjadi Tidak enak Kalau dimakan Dalam kondisi sehat Seperti sekarang ini Tentu saja enak Menambah 2-3 2-3 piring 2-3 porsi Ya Masuk saja semuanya Karena enak Tapi kalau sedang sakit Maka rasanya tidak enak Itulah kenapa Kita tidak boleh mempercayakan Segala sesuatu Pada panca indera juga Maka kita harus Menggabungkan Antara rasionalitas manusia Dengan Penginderaan Atau juga pengalaman manusia Itu Salah satu Pandangan pada Aliran Bersalat idealisme Kemudian Aliran berikutnya adalah Positivisme Aliran positivisme ini Tidak percaya Sepenuhnya pada Akal manusia Tidak percaya Sepenuhnya kepada Penginderaan manusia Karena memang Keduanya memiliki Keterbatasan Karenanya Aliran filsafat Positivisme ini Dengan tokohnya Auguste Com Ini lebih percaya Pada fakta ilmiah Fakta ilmiah itu Adalah Fakta yang memang Sudah teruji Secara saintifik Bahwa itu benar Kenapa terjadi hujan Karena Memang Ada mendung Ya Tetapi memang Belum tentu Semua mendung Kemudian menjadi hujan Kan memang belum tentu Maka Orang-orang Positivisme Akan berbicara Seperti ini Kenapa terjadi hujan Karena mendung itu Sudah Terkumpul di atas sana Kemudian turun Titik-titik air Sehingga terjadilah Sebuah proses Atau peristiwa Yang disebut dengan hujan Jadi bisa dikatakan Ketika ada mendung Maka Diperkirakan Akan turun Hujan Jadi seperti itu Kalimat-kalimat Yang ada pada Aliran Positivisme Kalau belum terbukti Secara ilmiah Maka ini Belum cukup Dijadikan sebagai Standar kebenaran Kalau empirisme tadi Fakta empiris saja Selesai Apa yang kita lihat Apa yang kita rasakan Sudah cukup menjadi Standar kebenaran Tapi kalau Positivisme Ini harus menjadi Fakta ilmiah Fakta empiris Yang sudah Bukti secara ilmiah Kemudian Aliran berikutnya Adalah Pragmatisme Pragmatisisme Dengan tokohnya Macam Charles Sanders Piers Kemudian William James Atau juga James John Jue Sorry John Jue John Jue ini Juga termasuk Tokoh pragmatisme Apa sih Aliran pragmatisme itu Jadi pragmatisme itu Artinya Tahu ya Pragmatis Itu artinya adalah Ya Praktis Sesuatu yang Mendatangkan Kemanfaatan Jadi Sesuatu yang Benar adalah Sesuatu yang Mendatangkan Manfaat Untuk diri kita Sendiri Untuk orang lain Ya Tentu saja Tetapi yang paling penting Adalah Kata kuncinya Mendatangkan Manfaat Nah Kemudian Aliran Filsafat berikutnya Adalah Fenomenologi Fenomenologi itu Memang Mengkaji sesuatu Secara lebih detail Ya Contoh konkretnya Begini Apakah Seseorang yang Menangis itu Selalu Dikarenakan Perasaan sedih Ya Apakah Orang yang Keluar air mata Itu selalu Karena Mereka itu sedih Maka jawabannya Kan belum tentu Bisa jadi Orang yang keluar air mata Itu gara-gara Motong bawang Di dapur Kena bawang Mencerat Jadinya Menjadi Keluar air matanya Atau bisa jadi Orang yang menangis itu Karena Saking terharunya Menangis bahagia Kan bisa jadi Maka Maka Fenomena Yang terjadi Ini Memang harus Dikaji Lebih Mendalam Jangan-jangan Orang mengeluarkan Air mata Itu bukan Karena Motong bawang Bukan Karena sedih Tetapi Mungkin Karena Melihat Sesuatu Yang Mengetuk Pintu hati Sehingga Terharu Dan lain sebagainya Nah Inilah yang Kemudian Disebut Dengan Sebuah Fenomena Itu selalu Membawa Makna Hakikat Itu Kadang Tidak Muncul Di permukaan Tetapi Harus Digali Dulu Nah Jadi Seperti Itu Pemikiran Dari Aliran Fenomenologi Dan Yang Terakhir Adalah Aliran Filsafat Eksistensialisme Kenapa Disebut Eksistensialisme Karena Disini Mereka Orang-orang Eksistensialis Ini Percaya Bahwa Setiap Manusia Ini Unik Spesial Dan Memiliki Kehendak Bebas Sebagai Seorang Manusia Maka Tokoh-tokoh Seperti Kemudian Suaran Kirkega Dan Lain Ini Menempatkan Memposisikan Diri Pada Ya Sudah Aku Adalah Aku Sesuai Dengan Pilihanku Sesuai Dengan Kehendak Bebas Yang Aku Punya Makanya Disebut Eksistensialisme Banyak Orang Eksist Gara-gara Keunikannya Seperti Selegram Ataupun Artis Di Layar Kajah Inilah Yang Akan Kita Bahas Aliran Dalam Filsafat Memang Belum Semuanya Tetapi Insyaallah Ini adalah Dibikan Yang Cukup Representatif Dari Aliran Filsafat Yang Ada Saat Ini Oke Saya Kira Itu Teman Teman Jadi Selama 16 Kali Pertemuan Kedepan Kita Akan Membah Semua Itu Dalam Bingkai Filsafat Umum Pergulian Kita Filsafat Umum Jangan Sampai Lelah Jangan Capek Jangan Menyerah Dengan Keadaan Bahwa Filsafat Itu Berat Pelajari Satu Per Satu Ya Anggap Saja Teman Teman Mempelajari Sejarah Nanti Lama Lama Akan Paham Sendiri Kho Pertama Kali Baca Tidak Paham Wajar Yang Kedua Baca Tidak Paham Lagi Sangat Wajar Juga Yang Ketiga Tidak Paham Ini Mulai Agak Wajar Maka Disini Tugas Saya Bukan Untuk Mencerdaskan Teman Teman Tetapi Untuk Memberikan Awasan Bahwa Filsafat Itu Sebenarnya Sudah Kita Lakukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Tetapi Kadarnya Memang Mungkin Berbeda Oke Saya Kira Itu Terima Kasih Atas Perhatiannya Sampai Ketemu Pada Tema Perkuliahan Filsafat Umum Minggu Depan Jangan Lupa Silahkan Simak Video-video Di Channel Ini Supaya Nanti Teman Teman Bisa Mendapatkan Gambaran Terima Kasih Tetap Keren Tetap Semangat Jaga Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh